Hai, berjumpa lagi bersama kami semacam info. Setiap daerah pasti memiliki sejarah dan julukan. Seperti halnya kota Madiun dijuluki kota gadis. Demikian halnya dengan Ngawi. Julukan yang terkenal untuk kota kelahiran Deni Caknan ini adalah kota bambu. Melansir dari laman resmi pengkap Ngawi, nama daerah ini berasal dari kata awi yang artinya adalah bambu. Sesuai dengan namanya, daerah ini memang banyak ditumbuhi pohon bambu. Hampir di seluruh penjuru Ngawi ditemui bambu. Utamanya, bambu banyak tumbuh di wilayah yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Masyarakat Ngawi juga memanfaatkan bambu sebagai kerajinan. Sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bambu bisa dimanfaatkan menjadi berbagai kerajinan. Seperti anyaman bambu, lampion, hiasan, miniatur, perabotan rumah tangga, suvenir, hingga kaligrafi. Selain tentang nama, ada sejumlah fakta menarik yang terus bermunculan dari daerah Ngawi. Apa saja fakta menarik kota Ngawi? Bagaimana masyarakatnya? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama saya untuk menguak lebih dalam kota Ngawi. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Kota Ngawi adalah ibu kota Kabupaten Ngawi yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Ngawi. Ngawi juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak 180 km sebelah barat Surabaya dan 610 km sebelah timur Jakarta. Secara geografis, Ngawi berada di tengah bagian utara Kabupaten Ngawi sekaligus Ngawi bagian kota. Infrastruktur serta pemukiman dari Kabupaten Ngawi juga terpusat di kecamatan ini. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Ngawi mencapai 84.923 jiwa dengan kepadatan sekitar 1.160 jiwa per km persegi, hampir sepersepuluh dari keseluruhan penduduk Kabupaten Ngawi berdua misiri di kecamatan ini. Ngawi memiliki luas wilayah 73,22 km persegi, di mana sekitar 48 persen atau 34,96 km berupa lahan sawah. Sungai dan perkebunan, sisanya berupa lahan pemukiman, perkantoran atau instansi, pertokoan, industri dan infrastruktur perkotaan lainnya. Deni Caknan, musisi campur sari, dan dudkoplo terkenal lahir di kecamatan ini. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan kecamatan Pitu dan kecamatan Margomulyo yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara. Kecamatan Kasreman dan kecamatan Pangkur di sebelah timur. Kecamatan Geneng Kecamatan Kuadungan dan kecamatan Paron di sebelah selatan. Kecamatan Paron di sebelah barat. Kondisi geologi kota Ngawi terdiri dari daratan Alluvium, Litosol, Mergel, dan Kapur. Berdasarkan kondisi geologi, Ngawi dikategorikan ke dalam kawasan yang relatif aman terhadap bencana gempa bumi karena letaknya jauh dari jalur sesar kendeng yang berada di wilayah kecamatan Randu Blatung dan sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro. Wilayah ini memiliki kontur tanah yang labil atau bergerak saat musim kemarau yang berupa tanah berongga atau tanah retak sehingga pembangunan infrastruktur memerlukan rekayasa geoteknik. Iklim di kecamatan Ngawi kota adalah iklim tropis sama halnya dengan iklim di Kabupaten Ngawi. Suhu, cuaca, curah hujan, dan kelembaban udara di kecamatan Ngawi kota tidak jauh berbeda dengan iklimnya Kabupaten Ngawi. Namun, selisihnya hanyalah beberapa angka saja. Berdasarkan klasifikasi iklim Kopen, kecamatan Ngawi termasuk dalam kategori iklim tropis basah dan kering dengan dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Ngawi rata-rata 163 mm per bulan dan 1951 mm per tahun. Curah hujan tertinggi di atas 200 mm terjadi pada bulan Januari hingga Maret dan November hingga Desember. Suhu udara rata-rata di Ngawi berkisar antara 24,7 derajat Celcius hingga 29,8 derajat Celcius. Ngawi dipimpin oleh seorang camat yang kemudian dibantu oleh sekretaris camat atau sekcam dalam melaksanakan tugasnya. Camat Ngawi kota saat ini adalah Eko Yudo Nurcahyo yang menjabat sejak tahun 2021 lalu dibantu oleh seorang sekretaris camat bernama Indah Puspowati. Secara administratif, wilayah kecamatan Ngawi memiliki 12 desa dan 4 kelurahan yang terbagi menjadi 86 dusun atau lingkungan dari total 213 desa. 4 kelurahan dan 971 dusun atau lingkungan di Kabupaten Ngawi. Ngawi merupakan markas dari Kodim 0805 dan Batalion Armait 12 yang merupakan Komando Kewilaihan Pertahanan dari TNI Angkatan Darat di Wilayah Kabupaten Ngawi. Wilayah Satuan Tritorial Kodim 0805 Ngawi di Wilayah Ngawi Kota adalah Koramil Ngawi Kota. Markas Polres Ngawi juga terdapat di Kecamatan Ngawi Kota. Wilayah Hukum Polres Ngawi yang ada di Wilayah Ngawi Kota yaitu Polsek Ngawi Kota. Pertanggal 30 Juni tahun 2022. Agama mayoritas di Kecamatan Ngawi adalah agama Islam yang total pemeluknya mencapai 97,00 persen atau sebanyak 82.378 jiwa dari keseluruhan penduduk Kecamatan Ngawi yang berjumlah 84.923 jiwa. Di Ngawi juga berdiri Masjid Agung Baitur Rahman yang merupakan masjid terbesar di Kecamatan bahkan di Kabupaten Ngawi. Masjid di Kecamatan kota ini hampir merata hingga ke pinggiran wilayah Kecamatan Ngawi. Agama lain yang dianut sebagian penduduk adalah Kristen sebanyak 2.463 jiwa, di mana protestan berjumlah 1.713 jiwa dan Katolik sebanyak 750 jiwa. Penganutnya, mayoritas berasal dari etnis Tionghoa dan etnis Indonesia Timur dan minoritas suku Jawa setempat. Di Kecamatan Ngawi ini juga terdapat beberapa gereja diantaranya adalah Gereja Katolik Santo Yosef Ngawi, GKJW Ngawi, Dikarang Asri, GBIKA Ngawi, dan lain sebagainya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Kecamatan Ngawi selain Islam dan Kristen yaitu Buddha 47 jiwa, Hindu 29 jiwa dan sisanya adalah aliran kepercayaan ketuhanan sebanyak 6 jiwa. Bahasa yang sering diucapkan sehari-hari oleh masyarakat kota Ngawi yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Jawa merupakan bahasa yang menjadi bahasa utama yang mendominan di kota Ngawi. Dialek Jawa Mataraman merupakan sebuah dialek bahasa Jawa yang banyak dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Ngawi khususnya di wilayah Kecamatan Ngawi dan bekas wilayah Keresidenan Madiun, Kediri, dan Bojonegoro. Istilah Mataraman merujuk pada suatu wilayah kebudayaan yang meliputi wilayah Jawa Timur bagian Barat Selatan karena wilayah tersebut pernah dikuasai oleh Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Penduduk asli atau suku yang mendiami Kabupaten Ngawi adalah suku Jawa, demikian juga di Kecamatan Ngawi. Meski demikian, penduduk dari suku lain pun juga ada yang berdomisili di Kecamatan ini. Kaum orang Tionghoa di Kecamatan Ngawi merupakan perantau yang berasal dari Tiongkok yang datang ke Ngawi pada zaman prakemerdeka ANRI. Rata-rata permukiman orang-orang etnis Tionghoa di Ngawi berada di Kampung Pecinan, lebih tepatnya di lingkungan atau dusun Sidomulyo, Kelurahan Ketanggi. Orang keturunan Tionghoa di Ngawi sebagian besar bekerja di bidang layanan, jasa termasuk pertokohan maupun industri. Kecamatan ini juga merupakan pusat domisili dari semua orang-orang etnis Tionghoa yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi mengingat kapasitas kecamatan ini sebagai ibu kota dan pusat perekonomian dari Kabupaten Ngawi. Suku bangsa lain yang ada di Kecamatan Ngawi selain suku Jawa yang mendominan yang tinggal di Kecamatan ini meliputi suku Madura. Betawi dan sebagian warga asing yang juga termasuk orang keturunan Arab. Orek-Orek merupakan salah satu tari tradisional Indonesia yang berasal dari wilayah Kabupaten Ngawi khususnya di Kecamatan Ngawi. Tarian ini populer pada tahun 1980. Tarian ini dilakukan ketika diadakan perhalatan atau acara hajatan warga maupun pemerintah dan hampir di setiap acara tari Orek-Orek berisi gerakan-gerakan yang dinamis. Serta dilakukan oleh sepasang pemuda-pemudi berjumlah 4 hingga 10 orang dan perlu diketahui bahwa kesenian Orek-Orek ini sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda, Belanda mengatakan bahwa perayaan mereka terlihat Morat Marit. Hal ini dikarenakan para pekerja berasal dari berbagai macam daerah. Sehingga tarian mereka memiliki keunikan masing-masing dan dari kata morak-marik atau urak-arik lalu kemudian banyak yang menyebutnya Orek-Orek. Tarian Orek-Orek ini menggambarkan kegirangan kaum pemuda-pemudi setelah melakukan kerja rodi yang diperintahkan oleh pemerintahan Belanda yang saat itu pemuda Ngawi dipaksa untuk membangun sebuah jalan trans Jawa dari air sampai panarukan. Tidak hanya pemuda Ngawi saja yang dipaksa kerja rodi. Namun, juga banyak dari kaum pemuda-pemudi dari daerah lain. Seusai bekerja, mereka melakukan berbagai pertunjukan. Seperti bermain ketoprak. Ludruk dan mereka menari tarian ini bersama sebagai hiburan untuk melepas rasa lelah setelah bekerja. Kota Ngawi juga memiliki sejumlah infrastruktur mulai dari jalan lingkar luar, tol, gedung perkantoran, dan hotel maupun ruang terbuka hijau yang dibangun di kawasan perkotaan. Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya Dinas PUPR membangun jalan lingkar selatan pada tahun 1997 untuk mengurangi jumlah kendaraan besar yang melintas di dalam kota yang dapat menyebabkan kemacetan dan jalan rusak. Ada rencana pembangunan jalan lingkar utara yang melewati luar kota, yakni Kecamatan Pitu, dan Kecamatan Kaserman untuk membangun perekonomian warga sekitar Kecamatan Ngawi di bagian utara. Tol Ngawi Kertosono maupun Solo Ngawi juga memiliki gerbang tol di dalam kota. Tujuan pembangunan gerbang tol di wilayah Kecamatan Ngawi kota adalah agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya Kecamatan Ngawi. Ada pula taman terbuka hijau yang dibuat di kawasan perkotaan agar dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga lokal maupun warga luar kota. Pembangunan gedung-gedung bertingkat mulai bertebaran di wilayah ini salah satunya adalah pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan. Untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki dan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya Kecamatan Ngawi membangun jalur sepeda di sejumlah jalan utama di Ngawi. Serta jalur pedestrian yang hampir merata di seluruh wilayah Ngawi. Cabang olahraga yang berkembang di wilayah kota Ngawi di antaranya adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, tenjowaringin, voli, renang, dan lain sebagainya. Ngawi memiliki sebuah stadion yakni Stadion Ketonggo. Selain stadion, Ngawi juga memiliki sebuah gedung olahraga atau disingkat gor walau letaknya di luar wilayah kecamatan Ngawi kota termasuk wilayah desa klitik Kecamatan Ineng. Hampir semua kegiatan olahraga di wilayah kecamatan Ngawi berpusat di gedung tersebut. Ngawi juga terdapat pusat perbelanjaan mulai dari pusat perbelanjaan modern, pusat grosir, dan tradisional. Alphamat, Alphamidi, dan Indomaret juga menjamur di daerah Ngawi. Hampir setiap tempat di penjuru Ngawi ada minimarket tersebut. Kota Ngawi memiliki sejumlah pusat-pusat perbelanjaan modern dan tersebar di sebagian wilayah kelurahan dan ada yang letaknya di luar wilayah kecamatan Ngawi kota. Di samping itu pula, kecamatan Ngawi kota terdapat beberapa pasar tradisional juga pasar hewan, yakni pasar besar Ngawi, pasar beran, pasar gerudo, pasar krempiang watualang, pasar berangetan, atau Ngawi purba. Pasar hewan di wilayah Ngawi kota ada dua, yakni pasar hewan, lagi sekaligus pasar loak yang terletak di desa kandangan dan pasar ayam koplakan di kelurahan karang tengah kota. Penduduk di kecamatan Ngawi kota mayoritas bekerja di sektor jasa, industri maupun perdagangan. Kecamatan Ngawi adalah pusat perdagangan bisnis dari kabupaten Ngawi yang mengalami perkembangan pesat. Industri besar dan menengah antara lain, PT. Dwi Prima Sentosa, Wilmar, Padigrups, Solang Lastindo, Surya Babu Timur, dan lain-lain. Jika Anda berkunjung ke Ngawi, jangan lupa ke Benteng Van Den Bosch atau Benteng Pendem. Benteng Van Den Bosch di Kelurahan Pelem, kecamatan Ngawi kota, dibangun pemerintahan Belanda pada 1839-1845 dengan nama Vort Van Den Bosch. Benteng ini kerap disebut Benteng Pendem-Benteng ini memiliki ukuran bangunan 165 meter x 80 meter dengan luas tanah 15 hektare. Lokasinya mudah dijangkau yakni dari alun-alun kabupaten Ngawi atau dari titik 0 km Ngawi berjarak 1,5 km ke arah timur laut. Letak Benteng ini dinilai strategis karena letaknya yang berada di dekat muara Sungai Bengawan Madiun yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo. Benteng ini dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga tidak terlihat dari luar. Lokasi Benteng Van Den Bosch sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi agar tersembunyi dan memenuhi unsur ideal bagi suatu benteng pertahanan. Namun dengan hebatnya arsitek Belanda saat itu dalam mendesain saluran dry nase, walaupun berposisi lebih rendah dari tanah sekitarnya, lokasi benteng tersebut mampu terhindar dari banjir. Oleh karena itu, Benteng Van Den Bosch ini juga dikenal dengan sebutan Benteng Pendem oleh sejumlah masyarakat di Ngawi. Anda juga bisa berkunjung ke Ngawioboro Street. Ngawioboro Street merupakan salah satu tempat di mana para pengunjung atau wisatawan berjalan menyusuri trotoar jalur pedestarian dari perempatan Tugu Gading Kartonyono di sebelah selatan hingga alun-alun kabupaten Ngawi di sebelah utara. Ngawioboro Street mengadopsi gaya jalan Malioboro yang terletak di kota Yogyakarta. Gaya utama yang diadopsi adalah di mana jalur pedestarian dibuat lebar dan dibuat berbagai jenis spot atau titik keunikan di sepanjang jalur ini. Letak Ngawioboro Street ini di sepanjang jalan Yos Sudarso, sisi barat. Pemerintah merubah wajah trotoar di sepanjang kawasan jalan Yos Sudarso yang semula hanyalah jalan protokol biasa tetapi dirubah sedemikian rupa hingga berbentuk kawasan jalur pedestarian kota. Sekarang banyak warga sekitar menyebutnya Ngawioboro Street atau Malioboronya Kecamatan Ngawi. Fasilitas tambahan seperti adanya deretan kursi panjang dan kursi bulat berbentuk kartun kepik yang menjadi perhatian bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Lalu, ada beberapa meja dan lampu hias berwarna kuning krem yang memberi kesan yaitu kesan klasik seperti halnya tempat wisata di luar negeri. Selain itu, ada Taman Candi, Taman Dungus, Gedung Kepatihan Ngawi, Bukit Kerek Indah, dan Alun-Alun Ngawi. Ngawi mempunyai beragam aneka kuliner dari makanan hingga minuman. Salah satunya Tepo Tahu Pertama kali dibuat oleh Bapak Palio Orang Ngawi yang terbuat dari lontong Tahu Telur Kubis Seledri Togek yang kemudian diberi kuah bumbu campuran kecap yang terdiri dari kecap manis Kacang tanah Cabai rawit Bawang putih dan garam Hidangan ini banyak dijual di warung maupun pasar tradisional Ada juga cemue, wedang khas Ngawi ini Biasanya dijual saat malam hari ataupun pada saat musim hujan Untuk membuat minuman jenis ini diperlukan bahan potongan roti, kacang tanah sangrai, santan, sari jahe, dan topping bawang goreng sebagai pelengkap Gethuk Lintri juga merupakan salah satu makanan khas Ngawi Tentu cita rasa gethuk Ngawi ini berbeda dari gethuk daerah lainnya Untuk membuat gethuk jenis ini diperlukan singkong sebagai bahan baku, gula pasir, daun pandan, dan vanili sebagai pemberi aroma pada gethuk, garam, dan pewarna makanan Itulah beberapa fakta tentang kotang Ngawi Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton